Pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lonsapriangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Ketua MUI Kelurahan Barga Bakti, Ketua Komite, Toko Masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Menurut Kepala SDN Sinang Rasa, Jendal Mutakin S.A.G. menyampaikan teiring doa untuk para peserta didik yang telah lulus serta diharapkan bisa menurutkan pendidikan kejenjang selanjutnya. Selain bisa melejutan sekolah, Jendal juga berharap agar para siswa menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Dari Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, A. Mulyana, Nuan Sapriangan, mengabarkan. Ini kolaborasi antara orang tua dengan guru-guru di sini. Ini adalah mengangkat tema untuk melestarikan budaya Sunda terutama yang ada di Jawa Barat dengan ada acara pacaran dan ICIKI. Nah, dengan harapan untuk berpanya anak didik yang keluar dari SDN Sinang Rasa ini? Harapan yang paling utama, siswa-siswi yang keluar dari SDN Sinang Rasa, utama adalah bisa menurutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dan yang kedua, bisa berguna untuk budinya, orang tua, dan untuk perusahaan bangsa. Intinya menjadi anak yang soleh dan soleh, takut pada nomor subhanahu. Berapa siswa yang dibapas hari ini? 28 siswa. Sampai jumpa di video selanjutnya.